Intro Teman-teman penyuka karya Frans Kafka Kali ini saya akan membacakan ringkasan perusahaan Kafka Berjudul Dir Kaufman atau pengusaha Itu tidaklah mungkin bahwa beberapa orang telah mengipa Pada saya Tetapi saya tak merasakannya Perusahaan kecil saya menuntut perhatian saya Yang menyakitkan di bagian dalam dan didahi Di saat tidur Terasa tanpa kepuasan Kemudian perusahaan saya itulah hanya kecil saja Berjam-jam sebelum saya harus menemukan Kepastian-kepastian Ingatan membantu rumah Dan pada sebuah musim Penghitungan Tentang perusahaan itu Orang-orang dikitar saya itu menguasai Masyarakat yang tidak bersemangat di desa Uang saya itu adalah milik orang-orang asing Hubungan dengan saya tidaklah begitu jelas Jika sekarang suatu malam di hari kerja perusahaan ditutup Ya saya tiba-tiba melihat waktu di depan saya Dimana saya tak bisa bekerja Yang terkait dengan hubungan yang tak pernah putus Pada perusahaan saya Kemudian kegalauan perusahaan saya itu pada suatu pagi Ditumpahkan kepada saya semua Seperti air pah yang kembali arah Tetapi kegalauan itu Tak bisa bertahan pada saya Dan tanpa tujuan yang melibatkan saya Dan tentu saja saya tidak bisa sama sekali memakai rasa galau itu Dan hanya bisa pulang ke rumah Kemudian saya punya wajah Dan tangan-tangan yang kotor Berkeringat Pakaiannya banyak bercak Dan berdebu Topi di kepala saya Dan sepatu bud tergores paku Kemudian saya pergi Seperti gelombang Ketika saya di lift Saya langsung berada sendirian di situ Dan melihat lututku yang bengkak Dan pada sebuah cermin kecil Ketika liftnya naik Saya mengatakan Berdiamlah mundur Inginkan kalian dibayangkan pon-pon di belakang sana Saya kemudian keluar dari lift itu Kenting jam pintu berbunyi Ada gadis membuka pintu Sementara saya menyalaminya Itulah kita kira ringkasan Perusahaan Karya Kafka Berjudul Bir Kaufman Atau pengusaha Sebagai caratan Bahwa Herman Kafka Adalah ayah Kafka Seorang pengusaha juga Kafka Anak pertama Dari satu-satunya Anak lelaki Yang dicadangkan Meneruskan karir ayahnya Tapi Kafka menolak Pada perusahaan ini Kafka Saya ingin memusirkan diri Sebagai saya pencerita Seolah-olah dirinya adalah Pengusaha Padahal dia Dalam realitasnya Dia menolak Estafet dari ayahnya Kisahnya sangat rumit Bagaimana menjadi seorang pengusaha Harus berpikir tiap malam Berhitung Rugi Dan untungnya Dan masalah yang membelitnya Sehingga Timbul Suatu kekhawatiran Ada Pikiran Yang ada di dahi Di rambutnya Ada narasi Pada akhirnya Orang mengandri Akan ke Amerika Ini Amerika disinggung Atau bisa jadi Menjalankan bisnisnya Di Paris Jadi Sampai disini Kafka Membayangkan Kota metropolitan Dan bisnis Di Paris Memang Dalam buku Kafka Dengan Max Bruth Dia pernah melakukan Perjalanan Ke Paris Nah itu mungkin Menjadikan bahan Kalau Amerika Dia tentu saja Menulis novel Tentang Amerika Meskipun dia Belum pernah ke sana Dan perusahaan ini Ditutup Ada seorang gadis Membuka pintu Dan saya Menyalaminya Kira-kira Jadi ini Cerita Kafka Tentang Seorang pengusaha Di Di Apa namanya Narasikan Sebagai dunia sendiri Terima kasih Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! 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 Terima kasih telah menonton!